Gramedia Kendari menggelar nusa membaca di Lipoplaza Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Minggu, 28 April 2024. Melalui kegiatan tersebut, Gramedia Kendari mendonasikan sekira 160 buku kepada 5 komunitas literasi terpilih di Sultra. Salah Superintenden Gramedia Kendari, Edi Asis mengatakan, buku yang didonasikan bernilai 6 juta rupiah sampai 7 juta rupiah. Kalau kita nominal ke rupiah sekitar 6 juta rupiah sampai 7 juta rupiah, dan ada 5 komunitas yang dipilih oleh Gramedia untuk menjadi penerima donasi buku kali ini, kata dia. Kelima komunitas literasi tersebut yakni Pustaka Kabanti, Komunitas Membaca Nyaring, Pimpinan Wilayah, PW, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IPM, Sultra, ID Next Leader, IDNL, Sultra, dan TBM Mitra Edukasi. Edi menyebutkan, jenis buku yang didonasikan sangat beragam antara lain buku self-development, buku novel, dan buku pengetahuan lainnya. Event Nusa membaca ini, Gramedia Kendari juga turut mewakafkan sejumlah Al-Quran ke pesantren Al-Ihsan Kendari. Al-Quran tersebut berasal dari customer Gramedia Kendari yang disalurkan ke beberapa tempat ibadah, pondok pesantren, dan sekolah tahfiz yang ada di Sultra. Saat ini kita sudah ada ratusan Al-Quran yang sudah didonasikan, tadi kebetulan kita simbolis ke pesantren Al-Ihsan Kota Kendari, jelasnya. Pantauan Tribunyusultra.com, Nusa membaca dimulai sekira pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan berakhir pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Peserta berjumlah 43 orang yang tergabung ke dalam 5 komunitas yang telah disebutkan sebelumnya. Tampak semua peserta sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian acara Nusa membaca, mulai dari grouping dan membaca bersama, diskusi buku, hingga agenda pembuatan buket buku. Pada saat pembuatan buket buku berlangsung, terlihat para peserta asik berkreasi merangkai buket tersebut. Kegiatan ditutup dengan foto bersama hasil buket buku dan penyerahan donasi buku secara simbolis ke masing-masing komunitas. Salah satu peserta, Misna Intan berasal dari PWIPM Sultra mengatakan, sangat senang dan antusias mengikuti kegiatan tersebut. Perasaannya sangat happy dan excited mengikuti kegiatan ini, kami satu komunitas datang ke sini ada sembilan orang, katanya. Dia menambahkan, pada Nusa membaca dirinya dapat bertemu komunitas literasi lain yang ada di kota Kendari. Ternyata banyak komunitas literasi yang ada di kota Kendari, dan kami bertemu di sini, ujarnya. Usai pelaksanaan Nusa membaca, Misna berharap bisa berkolaborasi lagi dengan komunitas literasi di masa yang akan datang. Semoga buku yang kami dapatkan, yang didonasikan kepada kami bisa bermanfaat dan kami baca, setelah itu mengamalkan isinya untuk pelajar di luar sana, tutupnya. Untuk diketahui, Nusa membaca yang diselenggarakan hari ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan berliterasi. Nusa membaca merupakan kegiatan dalam rangka hari ulang tahun, hak kelima puluh penerbit gramedia. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 19 April sampai dengan tanggal 28 April tahun 2024 di 55 titik gramedia di seluruh Indonesia. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 19 April tahun. Kami bertemu dengan komunitas-komunitas literasi yang lainnya di Kota Kendari Ternyata banyak komunitas literasi di Kota Kendari dan kami bertemu di sini Harapannya setelah mengikuti kegiatan ini apa? Harapannya setelah mengikuti kegiatan ini Yang pertama semoga setelah kegiatan ini kami bisa berkolaborasi lebih lagi Bersama komunitas-komunitas literasi yang ada di Kota Kendari Dan selanjutnya semoga buku yang kami dapatkan dan didonasikan kepada kami Itu bisa bermanfaat dan kami baca Semoga kami bisa mengamalkan isinya untuk teman-teman di luar sana untuk pelajar Untuk total buku yang didonasikan berapa? Donasi buku yang kita salurkan ke teman-teman komunitas literasi itu ada kurang lebih 160 kucis buku Macam-macam ya, ada buku self-improvement, buku novel, dan juga buku-buku pengetahuan lainnya Kalau kita menunjukkan dari bukunya mungkin sekitar 6-7 jutaan 6-7 jutaan, itu diberikan ke berapa komunitas, Kak? Ada 5 komunitas yang sebetulnya memang dipilih oleh Gramedia ya Untuk menjadi penerima donasi Kemudian, Kak, tadi ada donasi Al-Quran juga ya, Kak? Bisa dijelaskan, Kak? Iya, jadi salah satu program yang kemudian dilakukan juga oleh Gramedia ini adalah Program Wakab Quran ya, dimana Gramedia sendiri menghimpin Wakab Quran yang diberikan oleh customer Yang kemudian ini akan disatukan ke beberapa tempat-tempat ibadah, kondok pesantren, dan juga sekolah-sekolah tafis yang ada di daerah Terutama di daerah-daerah terpencil yang ada di Sulawesi negara Itu rencananya ke berapa, ada berapa Quran, Kak? Kalau saat ini kita sudah ada ratusan Quran yang sudah didonasikan Tadi kebetulan kita simbolis lagi donasi ke pesantren Alisan Rota Kendani Dan berikutnya masih banyak Al-Quran yang kita akan donasikan Karena donasi dari customer ini terus masuk untuk program Wakab Quran Oke, terima kasih, Kak Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton